Intro Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Herkulanus Roni mewakili Bupati Sintang melantik Kepala Desa hasil pemilihan antarwaktu sekaligus mengukuhkan perpanjang Kades di Balai Ruai Komplek Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang pada hari Rabu 16 Oktober 2024 Hadir pada kegiatan pelantikan dan pengukuhan Kades ini Kepala Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Syarif Yasser Arafat Camat Kayan Hilir, Camat Ketungau Tengah, dan Camat Seruai Ada pun Kades yang dilantik tersebut yaitu Jakaria menjadi Kepala Desa Nerambaya Kecamatan Kayan Hilir Maria Wati menjadi Kepala Desa Mekitan Kecamatan Ketungau Tengah dan Nikolaus Herianto menjadi Kepala Desa Nanga Ketungau Kecamatan Seruai Pelantikan dan pengukuhan Kades ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2024 Perubahan pertama Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa Asisten 1 Sekdesintang Herk, Kola Nusroni menyampaikan Terima kasih atas upaya jeripaya dan pengorbanan para anggota BPD Panitia pemilihan Kades serta semua pihak yang terlibat dapat pemilihan Kades Pemilihan antarwaktu tahun 2024 di Kabupaten Sintang Karena tanpa peran serta saudara semua Pemilihan Kepala Desa tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik Semoga segala upaya yang telah saudara lakukan menjadi amal ibadah Saya sampaikan ucapan terima kasih Atas upaya jeripaya dan pengorbanan para anggota BPD Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa Serta semua pihak yang terlibat dalam pemilihan Kepala Desa pemilihan antarwaktu Tahun 2024 di Kabupaten Sintang Karena tanpa peran serta saudara semua Pemilihan Kepala Desa tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik Semoga segala upaya yang telah saudara-saudara darma faktikan Menjadi amal ibadah di sisi Tuhan yang Maha Esa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Yaser Arafat mengingatkan bahwa setelah dilantik Kades Harus membangun komunikasi dan koordinasi yang baik Dengan seluruh komponen yang ada di desa Karena itu modal awal untuk membangun Bangun komunikasi dan koordinasi naik dengan BPD Perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa Hingga para tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama Jadi ada beberapa hal Yang pertama tentu saya harapkan Rekan-rekan saya, para ibu dan bapak kepala desa Untuk membangun komunikasi dan koordinasi yang baik Dengan seluruh komponen yang ada di desa masing-masing Karena itu modal awal Jadi bangun komunikasi dan koordinasi yang baik Dengan seluruh komponen yang ada di desa Baik dengan BPD, dengan seluruh perangkat desa Yang ada di bawah kebijakan bapak ibu Dengan lembaga-lembaga ketahan kemasyarakatan desa Dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama Bangun komunikasi yang baik dengan mereka Tim Liputan ASP TV melaporkan Selanjutnya sambutan Terima kasih telah menonton!